Tommy dan juga Rahma berdasarkan keterangan dari pihak Polres Jakarta Barat memang diketahui belum ada atau tidak ada keterangan baru atau bukti-bukti baru dari 37 adegan yang tadi direkonstruksikan langsung oleh tersangka berinisial NW dan juga pihak Polres Jakarta Barat. Tadi memang rekonstruksi tersebut dilakukan mulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 30 menit dan seluruh adegan rekonstruksi tersebut dilaksanakan langsung di tempat kejadian perkara tepatnya di kamar nomor 203 yang berada di Jalan Asam Raya ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Memang tadi rekonstruksi tersebut digelar tujuannya adalah untuk mencocokkan keterangan dari tersangka dan juga dari keterangan dari saksi-saksi yang hingga saat ini berjumlah 18 orang juga untuk melihat bagaimana kegunaan dari alat-alat bukti yang ditemukan dalam perannya yang kemudian akhirnya menewaskan anak berusia 5 tahun tersebut. Dan diketahui polisi sendiri telah menemukan sejumlah alat bukti yang diantaranya adalah sebuah kantong kresek berwarna merah yang diduga digunakan untuk menutup kepala korban kemudian ada juga alat bukti seperti tali plastik berwarna hitam kemudian juga penyemprot serangga dan juga ada sebuah gunting. Dan atas perbuatan kejinya tersebut kemudian tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan tadi saat rekonstruksi digelar memang terlihat tersangka cukup kooperatif meskipun di beberapa saat tersangka diketahui memang sempat menitikan air mata menangis seperti itu saat memeragakan adegan tersebut. Dan yang seperti kita ketahui pada 11 November lalu seorang ibu berinisial NW memang tega menganiaya anaknya sendiri hingga tewas di Jakarta Barat ini dan diketahui sang ibu menganiaya anaknya hingga tewas lantaran kesal karena anaknya yang kerap kali mengompol. Sang ibu kemudian kerap kali menyiksa anaknya dan yang terakhir diketahui hingga tewas dan atas perbuatannya memang sang ibu kemudian dijerat dengan hukuman maksimal 15 tahun dan dari keterangan dari pihak kepolisian diketahui bahwa sang anak berinisial GW diketahui tewas karena kehabisan oksigen. Demikian yang dapat saya sampaikan Tommy dan juga Rahmat. Ya, Nabila Putri dari kawasan Kebenjuruk, Jakarta Barat ini...